Halo Hamuna hari ini kita mau masak terong balado ikan teri yang pertama kita masak nasi dahulu biar pas nanti sudah selesai masak ikan teri baladonya nasinya sudah mateng ya kan tinggal makan nah sekarang kita lanjut bagaimana cara memasak ikan teri balado itulah itu ya kan nah yang pertama kita persiapkan adalah perbumbuan nah teman-teman udah tau lah tentunya ya apalagi di dunia perdapuran ya nah sekarang selanjutnya ada telur ikan teri dan terongnya semua bahan-bahan yang tadi di blender mau dipotong-potong dahulu baru di blender terserah teman-teman semua kalau aku tomatnya aku potong-potong dan bahan perbumbuan yang lainnya kupotong-potong juga biar agar cepat dia halusnya nah ini dia di blender bahannya mau kasar atau hancur semua terserah teman-teman ya selanjutnya siapkan kita potong-potong dulu terongnya teman-teman mau lebihkan terongnya terserah kalau aku hanya butuh satu aja ya karena makannya ini hanya untuk dua orang saja mau potong dadu persegi persegi panjang terserah oke nah sekarang lanjut yang kita butuhkan adalah ikan teri kebetulan kemarin ikan teri belahnya sudah habis jadi aku beli yang utuh aja lalu aku belah di rumah ya kan terus kita buang-buang dulu segala duri dan kotorannya jadi enak nanti ketika dimakan nah siapkan kuali kalau kalian gak punya kuali yaudah terserah kalian mau buat apa yang penting bisa untuk penggorengan gitu ya nah sekarang aku mau masak terong-terongannya kalau menggorengnya kita gunakan minyak makan yang bersih yang suci ya kalau minyak curah atau gimana terserah kalian yang ada aja ya oke kalau aku sih mending minyak yang bersih biar lebih enak tentunya next kita lihat ini penggorengannya sedang diproses nah kalau menggoreng terong harus kulitnya di bawah next kita lanjut ini adalah telur telurnya aku pakai dua butir saja kan aku bilang tadi kan kami cuma dua orang saja oke ini dia masak-masak sakset-sakset oke masak deh oke lanjut kita masak dunia per ikan terian oke kalau mau teri nasi teriapa terserah kamu lah yang penting mau ikan asin pun sepertinya enak sih nah karena kebetulan ini yang ada yaudah sakset-sakset masakanlah disitu sampai kering nah sudah selesai kita ganti minyaknya tentunya ya yang bersih untuk menyambal ikan dan perterongannya tadi oke next ini dia minyaknya sudah panas masukkan saja dunia perbumbuan yang tadi nah kalau mau ditambahin daun bawang boleh juga tergantung selera masing-masing sih menurutku ya nah ini kita masak sampai dia apa namanya sampai dia air pembelendaran tadi itu berkurang alias tidak ada lain biar tidak bau atau nanti ikan terinya enggak kerenyes-kerenyes gimana gitu ya kan nah kita goreng sampai minyak-minyaknya itu seperti inilah penampakannya terserah mulah pokoknya mana enaknya kalau aku sih sampai dia apa ya sampai kering apa gitu lah pokoknya minyaknya yang nampak bukan airnya yang tadi pas memblender masukkan segala dunia perdapuran contohnya adalah garam penyedat terseram kamu aja nah kalau aku bisi biasanya karena ikan teri itu aku masukkan gula tadi sedikit saja nah semuanya oseng-oseng campur semuanya sampai meledak-meletup oke selesai ini dia tara pastinya kamu sorokan yuk 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 kita lanjut mau makan dahulu kita gas masakan sendiri dimakan sendiri nah ini dia enak sekali ini dijamin kerenyes-kerenyes ada telur dan ada terangnya yuk mari kita makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.